assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel sedap custom paint oke teman-teman kali ini gerapan saya adalah bodi ninja air mau di repaint warna candy ungu violet oke beginilah kondisi awalnya sudah saya cat dasar kemarin dan hari ini saya sudah dempol sudah di amplas dempolnya dan dengan menggunakan dempol nippon paint autolux 66 saya amplas dengan amplas 150 menggunakan amplas kain amplas keringnya tidak menggunakan air tadi jadi selanjutnya kita epoxy lagi untuk menutupi dempolnya nah ini sudah saya keringkan selama 6 jam tadi pagi saya epoxy dan sekarang saya cat warna hitam tipis-tipis sebelum lanjut ke proses pengamplasan karena bodinya ini tergores-gores dengan bekas amplasannya karena yang kita gunakan amplas 150 gradenya jadi kasar bekas amplasannya kelihatan jadi kita harus epoxy dulu dan sekarang kita lanjut amplas untuk menghaluskan permukaannya nah itu kelihatan semua bekas amplasannya ya begitu kasar jadi kita haluskan seperti ini nah itu harus hilang cat warna hitamnya semuanya kalau seperti ini gerinti semuanya sudah benar-benar halus rata tapi kita harus lain dulu emisi bocah dari tadi dia mengganggu ya bikin iklan dulu dia panggil-panggil ayah netrus minta dihidupkan perahu otok-otoknya itu dia nah biar dia senang nah oleh karena diganggu dengan ti bocah tadi jadi kerja kita terpaksa tertangguh selesai di amplas semuanya ini sudah malam nah ini sudah halus ya tapi lama pengamplasannya sampai malam jadi terpaksa kita lanjut lagi keesokan harinya oke kita solasi dulu kita pisahkan ini bagian depan dan bagian belakang untuk bagian depannya kita mau cat warna hitam bagian belakangnya kita cat ungu violet oke kita tutup dulu untuk bagian yang mau dicat warna ungu kita cat dulu warna hitam karena kalau kita cat warna ungu dulu baru kita solasi di bagian warna ungunya akan kelihatan berbekas nanti jadi seharusnya kita kita solasi nanti di bagian ungu hitamnya oke kita cat dulu warna hitam setelah dicat warna hitam ini nanti kita keringkan dulu maksimal supaya bisa kita solasi lagi di bagian hitamnya nanti untuk kita cat bagian warna ungunya sambil menunggu cat hitamnya tadi kering kita cat dulu warna silver silver metallic ini artikel metallicnya agak kasar ya supaya nanti supaya nanti pada saat kita cat warna candy nya kelihatan warna metallicnya di bawah partikelnya kasar jadi kelihatan jelas ya jadi sengaja kita memilih partikel metallic silvernya yang kasar selamat menikmati 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 inilah cat candy yang kita gunakan produk dari Master Thin Untuk cat Warna pink candy nya ini Nanti kita campur dengan cat candy ungu Dan kita pakai thinner PU Karena ini catnya Berbahan PU semua ya Jadi harus pakai thinner pengencer Tinner PU juga Oke ini sudah kering Jadi kita lanjut Cat dasaran warna silver dulu Sebelum naik warna candy violet Setelah jeda 15 menit Kita langsung naik warna candy violet nya Yang kita campur tadi Untuk pengaplikasian candy violet ini Saya lapis sebanyak 3 lapis ya 3 layer Dan setiap lapisan saya jeda 15 menit Harus berhati-hati Ketika semprot warna candy ini Karena kalau ada yang Bagian yang ketebalan Kelihatan gelap nantinya Jadi harus sama rata semuanya Jangan disemprot di satu tempat Berulang-ulang Karena nanti akan kelihatan belang Dan gelap Oke selesai satu layer Kita lanjut ke layer kedua Kita lanjut ke layer kedua Warna candy violet nya Masih sama seperti yang tadi Jangan ada yang disemprot berulang-ulang Di satu tempat Satu lapis saja Supaya tidak kelihatan belang Sudah selesai untuk layer kedua Kita lanjut lagi di layer ketiga Ini untuk layer yang terakhir ya Oke sudah selesai Layer ketiga Nah beginilah hasilnya Untuk warna yang kita mau Sudah kita dapatkan Jadi Setelah terusnya Lanjut ke proses Clear coat Okay Lanjut ke proses clear coat Ini untuk clear coat Lapis pertama ya Untuk clear coat Yang saya gunakan Produk dari Apisan Nobel Yaitu Sicken XL Untuk Lapisan pertama Dan lapisan kedua Tapi di video ini Saya perlihatkan Lapis pertama saja Lapis kedua tidak Nanti selanjutnya Nanti selanjutnya Lapis ketiga Baru saya perlihatkan lagi Untuk lapis terakhir Ini juga untuk tangkinya Dilapis pertama ya Semprot tipis-tipis saja Jangan langsung tebal Supaya tidak ada Ante gores yang lewer Oke ini clear coat Untuk layer ketiga Layer yang terakhir ya Untuk clear coat Yang layer terakhir ini Saya semprotkan dengan Satu lapis saja Langsung tebal Untuk clear coat Yang saya gunakan Di layer ketiga ini Produk dari Exxonobil juga Tipenya Sicken HS Satu lapis saja Tapi langsung tebal Tapi perlu diperhatikan Jangan sampai Ketebalan Sampai ada yang lewer Nanti Oke begitulah Sudah selesai Kita masukkan Di oven Terlebih dahulu Kita keringkan Selama 6 jam Dengan Suhu panasnya 45 Terajat Nah begitulah Dia hasilnya Teman-teman Setelah selesai Di clear coat Bening Kelihatan Begitu Pelatan Ya Rata Tekstur kulit jeruknya Tidak ada Jadi tidak perlu Lagi kita polis Kalau hasil yang begini Bisa langsung dikasih Ke konsumen Bisa langsung dikasih ke konsumen siken XL dan lapisan ketiga siken HS tinernya 20% kita keringkan dulu 6 jam setelah itu karena kita keringkan lagi 6 jam di luar biar terkena angin setelah itu kita review gimana hasilnya oke ini sudah kering 12 jam di oven 6 jam di keringkan di luar terkena angin 6 jam lagi jadi total 12 jam baru kita review nah itu partikel dari silvernya cat dasar silvernya itu partikelnya kasar jadi kelihatan jelas ya ini bagian firingnya sepak baru belakang di karbon tapi tidak kita perlihatkan prosesnya karena kita fokus ke warna ungu candy violet saja oke nah begitu beningnya pelat rata dia tidak kulit jeruk jadi tidak perlu dipoles lagi oke saya rasa cukup sampai disini saja teman-teman semoga video tutorial saya kali ini bermanfaat buat kalian terutamanya buat pemula yang mau mengaplikasikan warna seperti ini semoga video ini bisa membantu ya dan tidak lupa juga ya buat teman-teman yang baru di channel saya jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe supaya kalian senyata mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video yang lainnya oke saya sudahi dengan wabilai topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati